Bulan November tahun 2019, artinya sudah lebih dari 8 tahun sejak konflik surya bermula. Namun, kondisinya masih belum berubah. Permukiman sipil, bahkan sekolah, korang-korangga akibat serangan udara yang masih dilancarkan sejumlah pihak. Bahkan, kota Idlib, kota yang menjadi lokasi lebih dari 1 juta pengungsi internal surya, juga jadi target serangan. Reporter ICT TV, Firdaus Kuripno melakukan langsung perjalanannya dari kota Idlib hingga Serakib. Dua kota utama yang menampung pengungsi internal di sebelah kota Suria. Sepanjang perjalanan manusia Idlib dan Serakib, sisa-sisa kehancuran akibat serangan rezim masih nampak jelas. Bahkan, serangan udara ini masih terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Serangan yang menyasar ke permukiman sipil, bahkan ke kem pengungsian di sekitar wilayah Idlib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, saya Firdaus Kuripno dari tim aksi cepat tanggap saat ini sedang berada di wilayah Serakib, kota kucil yang berbatasan dengan Idlib dan juga Maratanuman. Dan di sini merupakan kota kecil yang menampung sekitar 60 ribu jiwa. Dan juga terdapat 15 ribu pengungsi limpahan dari wilayah-wilayah lainnya seperti Maratanuman. Di balik saya sekarang, kita berada di suatu komplek madrasah sekolah pada masa sebelum konflik. Namun sekarang, sebagian dari bangunannya adalah rusak parah dan sebagian lagi terpaksa harus digunakan oleh masyarakat penduduk sekitar yang rumahnya telah rata dengan tanah. Seperti kita lihat di sebelah kiri saya, bagian yang rata dengan tanah itu dulunya merupakan bangunan-bangunan rumah yang telah hancur oleh rudal-rudal yang menyasar ke wilayah Serakib. Kalian bisa melihat sekeliling daerah ini yang juga terkena dampak dari rudal-rudal pada masa konflik. Di ujung sana ada terdapat masjid. Ini adalah bagian madrasah. Di belakang saya ini adalah madrasah yang masih tersisa setengah dari bagian bangunannya. Tidak begitu rusak, sehingga digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bermukim. Kita bisa lihat di bagian ini ada papan tulis. Yang tentunya adalah dulunya merupakan ruang kelas yang biasa digunakan untuk mengajar, bermain dengan anak-anak sekitar. Baik dari SD, SMP hingga SMA. Namun sekarang terpaksa tidak bisa digunakan kembali untuk kegiatan belajar-mengajar. Kita akan melihat masuk ke dalam madrasah yang rusak ini bagaimana kondisi di dalamnya juga. Ini adalah ruang kelas. Masya Allah. Masya Allah. Akibat bencana kemanusiaan. studi yang satu. Buang kelas. Tidak bisa dihuni kembali. Insya Allah. Kita akan berjalan menuju masjid melihat dari sudut sana melintasi tanah-tanah bekas reruntuhan rumah-rumah yang terpaksa sudah harus diratakan. Meninggalkan kenangan bagi mereka yang sebelumnya tinggal di sini. Kita lihat sisi-sisi lainnya dari bangunan ini. Darah sekitar dari madrasah. Sampai jumpa di video selanjutnya.